Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemisah Perimbunan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Barat mencatat ratusan hotel di Jawa Barat mulai tidak beroperasi bahkan dijual. Sejumlah hotel bahkan melakukan penawaran melalui platform jual-beli online. PHRI Jawa Barat mencatat ada 63 hotel di kawasan kota Bandung, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Cimahi yang tengah ditawarkan. Sementara total hotel yang dijual di seluruh wilayah Jawa Barat mencapai 150 hotel. Ketua Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia atau PHRI Jawa Barat, Herman Muhtar, mengungkapkan penjualan hotel ini disebabkan dampak pandemi COVID-19 yang membuat masyarakat mengurangi kegiatan berwisata. Herman menyebut sejumlah hotel telah merumahkan karyawannya sejak bulan Juni 2020. Untuk mengamankan kondisi keuangan perusahaan, menurut Herman, pengelola hotel terpaksa menjual asetnya. Jadi kalau kita lihat, ini dampak dari sejak bulan Juni, hotel mulai merumahkan karyawan. Kemudian daya tahan kita perkirakan sampai bulan Juli, November, Desember, saya beberapa hari pun juga enggak. Nah kemudian kita wajar sekali bahwa akhirnya para pengusaha mengambil sikap untuk mengamankan diri dari segi sektor keuangannya, maka mereka banyak ingin jual hotel. Jadi itu betul sekali dan setelah kita hitung-hitung pada dua hari yang lalu pada rapat malam itu, terdapat untuk di kota Bandung saja dan plus Bandung Barat itu sudah 63 hotel. Dan saya mempikirakan bahwa di Jawa Barat ini mungkin sekitar 150 hotel. Dan baru kemarin kita mencoba melakukan survei kepada semua-semua BPJ tentang hotel yang mau dijual.